Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Presiden beserta Ibu Negara Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para Pimpinan Tinggi Negara Imam Besar Masjid Istiqlal Republik Indonesia Para Duta Besar Negara Sahabat Para Tokoh Agama Pimpinan Ormas Islam dan hadirin yang berbahagia di seluruh pulau Soek Nusantara Izinkan saya mengawali sambutan ini Mengucapkan selamat menonaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang terpilih Ramadan adalah nugrah terindah bagi orang-orang yang beriman Karena mari kita berdoa semoga Ramadan mengantar kita pada keteguhan iman dan Islam Serta persatuan dan kesatuan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Habirin Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran Kitab suci yang menjadi pedonan hidup setiap Muslim Bagi bangsa Indonesia Nuzulul Quran telah diperingati secara rutin dari tingkat desa hingga tingkat kenegaraan Seperti pada malam hari ini Hal ini menegaskan Ikatan dan kecintaan terhadap Al-Quran begitu dekat dan kuat Dan spirit Al-Quran pulalah yang telah membawa Indonesia Sebagai bangsa yang berhasil merawat keragaman Menjadi harmoni yang begitu indah Kemerdekaan negara Republik Indonesia pun jatuh pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah Hadirin sekalian Baru saja kita menyemak paparan dari Kiai Haji Muhammad Faiz Sukron Ma'mun Dengan tema Nuzulul Quran Momentum Merawat Kerukunan Umat Tema ini sejatinya mengingatkan dan mengajak kita untuk terus berada di garis depan Dalam merawat dan menjaga harmoni Dalam keberagaman Keberagaman telah memberikan bangsa Indonesia kekayaan yang amat mahal Untuk itulah komitmen kita menjaga kerukunan adalah sesuatu yang wajib Dan final Jika kita telah lebih mendalam Al-Quran sejatinya telah membimbing bangsa Indonesia melewati berbagai ujian yang begitu berat dan rumit Di era perjuangan kemerdekaan Al-Quran menjadi titik dasar membangun jiwa pejuang pada generasi muda Pun Pasca kemerdekaan Al-Quran memberikan pengaruhnya di dalam menentukan langkah bangsa Indonesia Merawat Dan membawa keragaman menuju pembangunan yang maju dan sejahtera Al-Quran telah menginspirasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun Damai dan toleran Sebagaimana Al-Quran menjadi pedoman Saat negeri Madinah tumbuh menjadi negeri yang tercerahkan Penuh dengan toleransi Meski di dalamnya terdapat banyak ragam agama dan keyakinan Serta suku bangsa Al-Quran pulalah yang menjadi titik kumpul dua suku besar di Madinah Yakni Aus dan Hajraj Untuk menghentikan pertikaian Dan memilih jalan damai Membangun Madinah Hal ini Tidak lepas dari ajalan Al-Quran Yang begitu tegas menyikapi keragaman Surat Al-Hujrat Ayat 13 Adalah salah satunya Yang menjadi poin penting bagi bangsa Indonesia Ketika memulai era pembangunan Kita adalah negeri dengan keragaman bahasa dan agama yang sangat besar Sabang hingga Merauke menjadi halaman-halaman Tentang keberagaman itu Namun keberagaman itu tidak lantas menjadikan Indonesia terbelah Melainkan tetap utuh dalam komitmen kebangsaan Di bawah Pancasila Hari ini Kita terus Harus menggali inspirasi-inspirasi terbaik Dari Al-Quran Untuk terus pula Menjaga dan merawat Kerukunan dalam keragaman Ada banyak tantangan kebangsaan Yang harus kita persiapkan Membutuhkan kerjasama Dan solidaritas antarelemen bangsa Jangan sampai Kita terus disibukkan dengan konflik Dan perdebatan Namun kita malah lupa Mempersiapkan diri Di dalam persaingan global Hadirin yang saya muliakan demikian Sambutan ini Saya sampaikan Semoga peringatan Nuzulul Quran Tingkat kenegaraan tahun 2023 ini Semakin meneguhkan nilai-nilai Al-Quran Dalam menjaga harmoni Indonesia Selanjutnya Dengan segala hormat Kami mohon Kiranya Bapak Presiden Atau Wakil Presiden Berkenan untuk memberikan sambutan dan arahannya Dalam peringatan Nuzulul Quran Tingkat kenegaraan Tingkat kenegaraan tahun ini Wa billahi taufiq Walhidayah Wallahul muwaffiq ila akwami tawarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!